hai teman-teman assalamualaikum nah ini dia teman-teman saya akan share resepnya roti unyil yang kemarin kan videonya cuma tutorial membentuk 10 macam roti unyil ya, kali ini resepnya ini bikin dari 675 gram terigu hasilnya dapat 65 biji roti unyil tuh kan, banyak banget nah ini dijual per bijinya bisa mulai dari 3000 sampai 5000 totalnya ini kalau kita jual teman-teman, kita bisa dapat sampai 325 ribu dari sekitar setengah kilo terigu aja, wow banget kan untungnya banyak, yuk sekarang kita langsung aja simak seperti apa cara membuatnya pertama-tama kita mau bikin adonan tangzongnya dulu ya ini dari susu cair dan juga tepung terigu protein tinggi resep detailnya silahkan nanti kalian cek di description box video ini ya ini kita aduk dulu dua bahan ini sampai dia kecampur ya nanti setelah ini kedua bahan ini akan kita masak di atas api kecil pastikan ini tidak ada tepung yang masih bergerindil pokoknya sampai dia kecampur merata semuanya baru kita taruh ke atas kompor ini rahasia roti jadi empuk dan lembut banget teman-teman bahkan rotinya itu dia jadi moist dan tahan lama ya keempukannya kita masak di atas kompor dengan api yang kecil banget aja sampai dia jadi kayak pasta jadi kayak bubur tapi jangan sampai dia terlalu kental banget teman-teman kalau kelamaan bisa jadi semakin kental banget cukup sampai dia menjadi seperti ini saja nih lihat sampai seperti ini ya kita angkat dan ini kita salin ke mangkuk dan kita tunggu sampai dia agak hangat-hangat ya berikutnya ini di wadah kita timbang kuning telur bersama susu jadi totalnya kuning telur plus susu itu totalnya menjadi 240 gram tadi kuning telurnya pakai 3 biji ya nah seperti ini usahakan kalian pakai timbangan digital ya teman-teman supaya takaran itu benar-benar pas sesuai resep oke ini cuma kelebihan 2 gram tidak apa-apa sekarang ini di wadah mixer kita sudah siapin tepung terigu protein tinggi 675 gram masukin 9 sendok makan gula pasir terus masukin ragi dan juga adonan tangzong yang sudah kita bikin tadi masukin semuanya ya ini karena bikinnya banyak jadi kita akan adon dengan menggunakan mixer kalau kalian bikinnya 1 per 3 resep misalnya itu masih bisa pakai diuleni tangan aja ya teman-teman ada juga videonya saya contohkan yang cuman pakai tangan aja tanpa mixer oke ini kita mixer sampai dia kecampur dan ini jangan lupa masukin tadi cairan yang sudah disiapkan cairan kuning telur dan juga susu ya seperti ini nah ini habis semua cairannya kita masukin tunggu dulu ya sampai cairan sama tadi bahan keringnya itu kecampur seperti ini nah kalau sudah seperti ini sekarang kita masukin garam dan juga margarin mau pakai butter juga boleh ya pakai butter sudah pasti rotinya bakalan lebih enak apalagi kalau kalian pakai butter yang terbaik hmm rotinya jadi lebih enak banget tapi pakai margarin aja sudah cukup kok ini kita lanjut mixer lagi sampai adonan kalis dan elastis tungguin aja dulu sekarang kita cek adonannya nah ini sudah cukup aja teman-teman nge-mixernya sampai kayak gini aja adonan kita bulatkan terus taruh di mangkuk dan kita tutup dengan serbet bersih istirahatkan sekitar 45 sampai 60 menit setelah kita istirahatkan adonan mengembang banget ini sampai full ya kempiskan adonannya banyak banget gasnya di dalam oke sekarang adonannya kita taruh ke atas alas kerja kita gini-giniin dulu ya supaya adonannya lebih menyatu lagi ini kalau tangan lengket teman-teman bisa olesin tangan sama margarin ya supaya adonan tidak lengket di tangan karena memang adonannya ini agak lengket kita timbang-timbang perbijinya kalau untuk dijual kalian usahakan timbang dengan berat yang sama ya supaya nanti ketika di bentuk-bentuk ketika di eh ketika sudah jadi hasilnya itu sama rata kalau sudah dibagi-bagi ini adonan kita bulatkan seperti ini nah gini ya lakukan sampai semuanya habis ini totalnya 65 biji jadi harus sabar kalau bikin roti unyil karena dia kecil-kecil jadi satu adonan kayak gini aja dapatnya banyak banget tapi hasil dari pegelnya itu kalau dijual ini kalau buat usaha lumayan ya untungnya nah ini sudah selesai dibulatkan semuanya sekarang sudah siap untuk kita bentuk-bentuk nah ini yang pertama kita bikin roti yang pakai sosis caranya gampang banget kayak gini aja kalau kalian mau lihat tutorial aneka cara membentuk roti unyil ada di video sebelumnya ya sudah saya upload silahkan kalian lihat tar link videonya saya taruh di description box video ini ya tinggal cek aja dan kalian tonton ini saya cuma contohin satu aja di video yang ini selebihnya 9 macam roti unyil yang lainnya lihat di video yang itu ya ini kalau sudah selesai dibentuk kita olesin sama susu cair boleh kalau mau dicampur sama telur ya oke sekarang kita kasih hiasan biar cantik dan rasanya juga lebih enak kasih saus tomat atau saus sambal kalau mau yang pedas kayak gini terus lagi tambahin sama yang putih mayonnaise dan nanti terakhir ini akan kita taburin sama bubuk parsley tuh kan jadi cantik roti sosisnya kalau ada warna-warnanya kayak gini oke sekarang ini roti semuanya sudah ngembang dan siap untuk kita oven jangan lupa oven wajib dipanaskan dulu 10-15 menitan sebelum kita pakai untuk memanggang roti seperti biasa kita pakai oven andalan ini oven mito ya mito punya 3 macam oven ada mo777 ada yang 888 ada yang 999 nah ada yang paling besar 33 kalau ini ukuran kecilnya teman-teman ini kita akan panggang sampai rotinya matang yang dipakai ini mito mo777 ovennya mito ini lowat jadi kalian tidak perlu khawatir setelah sekitar kurang lebih 20 menit rotinya matang ini dia hasilnya ada 10 macam roti unyil sekali lagi kalau kalian mau lihat bentuk yang lainnya silahkan lihat tutorialnya di video yang satunya bisa buat arisan bisa buat dijual bisa buat anak-anak di rumah bisa buat bekal anak sekolah bisa buat bekal suami kerja rotinya enak banget rotinya empuk lembut apalagi dikasih aneka isian rotinya jadi tambah enak banget terima kasih sudah nonton video ini semoga sukses ketika kalian mencobanya buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikasih some dikasih Terima kasih.